Bertempat di Distrik 7 PTWKS Desa Rantokarya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bupati Romy Haryanto menghadiri pembukaan latihan gabungan penanganan karhutlah. Kegiatan ini dihadiri PJ Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi, dan Rem Garuda Putih, dan Kepala BPBD Provinsi Jambi. Romy mengatakan ia sangat mengapresiasi terkait latihan gabungan tersebut, dengan harapan penanganan karhutlah bisa maksimal lagi dari yang sebelum-belumnya. Romy mengatakan ia sangat mengapresiasi terkait latihan gabungan tersebut, dengan harapan penanganan karhutlah bisa maksimal lagi dari yang sebelumnya, dan yang lebih penting bisa meminimalisir terjadinya karhutlah di Provinsi Jambi, terkhusus untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Romy mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang telah berinisiatif menggelar latihan gabungan ini dalam penanganan karhutlah. Dirinya juga terus mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat dan perusahaan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, sebab jika itu tetap juga dilakukan dan terbukti, sanksi pidana dengan hukuman kurungan penjara menanti. Romy juga berharap kepada perusahaan perkebunan dan kehutanan yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur, agar selalu bersinariki dengan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, guna mencegah terjadinya bencana karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih telah menonton!